Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anasubmawati Kurnia Dewi, Kepala SMK Negeri 11 Bandung. Terhitung bulan Mei 2016, saya memikir SMK Negeri 11 Bandung. Adapun program yang saya kembangkan di SMK Negeri 11 Bandung, saya sebut sebagai program Edupreneur. Tujuan program Edupreneur ini adalah, satu, untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan siswa SMK Negeri 11 Bandung. Dua, menimbulkan rasa percaya diri siswa SMK Negeri 11 Bandung, ketiga, menumbuhkan wirausaha usia sekolah, dan keempat, agar penulusan bisa bekerja di tidak di luar kota Bali. Ada pun analisis mengapa saya mengembangkan program Edupreneur. Pertama adalah, setelah melalui penelusuran kapanan, adanya persyaratan performa yang digunakan oleh industri. Yang kedua, adanya suatu kultur di urusan di mana enggan bekerja di luar kota Bali, selain rasa percaya diri yang kurang pada siswa SMK Negeri 11 Bandung. Ada pun manajemen program Edupreneur yang dilakukan di SMK Negeri 11 Bandung, mulai dari perencanaan, implementasi yang terdiri dari sosialisasi program Edupreneur, seleksi siswa, adanya clustering program Edupreneur yang terdiri dari kuliner, IT, dan produk lainnya. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah menunjukkan adanya suatu peningkatan yang awalnya pada 2016 lulusan SMK Negeri 11 Bandung yang bekerja senjata mandiri atau berlumira usaha hanya 2 persen, pada tahun ini menunjukkan peningkatan 25 persen. Ada pun hasil lainnya adalah beberapa siswa antara lain Fadilah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan sebagai wira usaha usia sekolah yang mencapai omset dalam waktu 3 bulan 24 juta. Dan adanya beberapa startup, startup adalah wira usaha usia sekolah berbasis IT. Produk-produk kreatif yang dikembangkan oleh para startup itu antara lain adalah disebut sebagai sensasi 11, yaitu sensor asap dan gas inovasi 11 berbasis IT. Satu lagi adalah IGES di mana kita bisa tamu-tamu yang hadir di sekolah ataupun instansi itu terekam dengan baik. Satu lagi adalah smart speed. Begitu hasil daripada program yang dikembangkan di SMK Negeri 11 Bandung, yaitu program Edutroner yang juga sudah kami desiminasikan dan dibagikan ke 300 SMK Negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dan kami pun berbagi secara tatap muka dengan 300 kepala SMK se-Indonesia dan kunjungan dari beberapa SMK dari Kabupaten Bandung maupun dari Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bangga memiliki kepala sekolah seperti Ibu Ana, karena beliau adalah kepala sekolah yang sangat peduli dan mendukung setiap program yang ada di SMK Negeri 11 Bandung. Baik itu di bidang akademik dan non-akademik. Terima kasih Ibu Ana, saya bangga menjadi murid Ibu Ana. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Pendapat saya mengenai Kota Malang, sebagai kepala SMK Negeri 11 Bandung. Dia adalah sosok yang tegas, dari bawah kembang-kembang kembang buka dan menukung kemajuan sekolah. Setiap ada Yang pasti mengenai Kepada sekolah Beliau sangat-sangat menempuh Misalnya ketika Ada dalam tutup Keposil listrik Lalu langsung ikut terlibat Mengharapkan dalam pemurusan Sehingga kadang mungkin Tidak dari tempat di sekolah Mungkin lebih banyak ruang mencari Kepada sekolah Untuk menempuh kembali sekolah Harapan saya pribadi sebagai Warga S11 Tetap penuh semangat Berimovasi Untuk menuju sekolah Bisa mengunculkan sekolah Agar bisa dikenal Tidak hanya di Jawa Barat Juga bisa dikenal nasional Dan Saat ini S11 sudah sangat dikenal Bukti dengan banyak kunjungan Setelah dibanding Ke sekolah kami Jadi harapan saya Sebagai warga S11 Bu Anu tetap sehat Untuk berikan kesehatan Mungkin juga penuh dengan Inovasi-inovasi yang baru Agar S11 semakin lagi Semangat untuk Bu Anu Sebagai warga S11 Menurut saya Kepimpinan Kepala Sekolah Aduh dokteran Dokter Aja Anu Mawati MPD Mungkin Sangat baik Kekailah Disini sudah Beberapa kali Kepala Sekolah Mungkin Menurut saya Ibu Anu Ada bedanya Dengan yang lain Terutama Ini Apa Bekerjasama Atau mencari informasi Ke pusat Dengan direct Kuat Dengan Disney Pusat Juga dengan Simolek Banyak program Yang Kita Kembangkan Yang Bekerjasama Dengan Simolek Dan Alhamdulillah Semuanya Termasuk Guru Dan Ada pengaruhnya Ada Positifnya Terutama Memang Pembuatan Keriakulis Modul Itu sangat Baik Sekali Harapan Saya Dengan Kebenaran Ibu Anu Ini Mungkin Bisa Lebih Maju Lagilah Di Segala Bidang Di Prestasi Guru Prestasi Siswa Lebih Meningkat Lagi Ibu Anu Itu Merupakan Seorang Pemimpin Atau Leader Yang Punya Jiwa Leadership Luar Biasa Terbukti Beliau Memberikan Banyak Sekali Motivasi Inspirasi Dan Mendorong Guru-guru Di bawahnya Untuk Terus Melakukan Inovasi Seperti Misalnya Bisa Dikali Pada Saat Pemimpinan Beliau SMK 11 Itu Begitu Maju Dalam Bebagai Bidang Terutama ICT Bisa Bekerjasama Dengan PPTI KITB Untuk Bidang IOT Kemudian Juga Ada Pengembangan Program Teknopark SPW Dan Sebagainya Kemudian Kerjasama Industri Pun Meningkat Terbukti Dengan Banyaknya MOU Yang Sudah Tertandatari Dengan Pihak Industri Yang Jumlahnya Cukup Signifikan Kemudian Harapan Untuk Kedepannya Mudah-mudahan Program-program Yang Sudah Beliau Canankan Tetap Terus Bisa Dilaksanakan Terutama Juga Dikembangkan Oleh Warga SMK Negeri 11 Bandung Meskipun Kepemimpinan Beliau Berganti Suatu hari Nanti Kemudian Juga Harapan Saya Mudah-mudahan Bu Anas Selalu Diberikan Kesehatan Kemberkahan Usianya Sehingga Bisa Terus Menjadi Motivator Dan Inspirator Bagi kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Dinas Titi Iswarawanti Saya Senior Staff Dari Siam Yorek Regional Center For Food and Nutrition Saya juga Koordinator South East Asia Creative Camp Healthy Canteen Nutrition Goal School Bersama ini Saya menyampaikan Apresiasi Kepada Dr. Anna Sukmawati MMPD Atas Kepemimpinannya Menerapkan Nutrition Goal School Di SMK 11 Bandung Semoga Harapan Kami Adalah Bahwa Tantangan Dan Pengalaman Yang dimiliki Oleh SMK 11 Bandung Yang dipimpin Oleh Ibu Anne Dan Tim Dapat Memberi Manfaat Lesson Dan Motivasi Bagi sekolah Lain Tidak Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Di Sekolah Asia Tenggara Lainnya Demikian Wabilahi Taufiq Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning Good afternoon Good evening To all of you I'm Agathot From Siamio Indonesian Center Coordinator I want To inform You That Bu Anne Prinsiple Of Fokus School SMK 11 Bandung Always Support Siamio Program And Show Excellent Result And Also Have A Good Product And High Motivated Person Or Person Who Always Want To Achieve Excellent Result We Love And Always Want To Invite Bu Anna To Improve Fokus On Education In West Java Indonesia And South East Asia Have A Good Day For All Of You Hello Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Pajar Estopauzi Saya Manager ITN IFOB Dari Siamio Siamolek Kami Sangat Mengapresiasi Sekali Apa Yang Sudah Dilaksanakan SMK 11 Bandung Dengan Kepala Sekolahnya Ibu Doktor Anas Sukmawati Dalam Pengembangan Sekolah Penjata Pira Usaha Dan Pengembangan Internet Of Things Di Sekolah Nabi Sehingga Diharapkan Dengan Adanya Program Sekolah Penjata Kewira Usaha Dapat Menumbuhkan Jiwa-jiwa Kewira Usaha Yang Timbul Pada Setiap Siswa Dan Dibimbing Oleh Para Gurung Sehingga Siswa SMK Akan Memiliki Kompetensi Selain Kompetensi Kalian Di Bidang Akan Memiliki Kompetensi Kompetensi Juga Dalam Menjual Bidang Melalui Program Kewira Usaha Yaitu Program Sekolah Penjata Kewira Usaha Ditambah Lagi Dengan SMK 11 Mengembangkan Internet Of Things Hal Ini Diperlukan Dalam Menghadapi Industri Revolusi 4.0 Sehingga Siswa Tersebut Dapat Siap Menghadapi Potensi Potensi Dan Kompetensi Kompetensi Yang Harus Dihadapi Oleh Siswa Pada Saat Siswa Mencari Kerja Di Bidang Tersebut Industri 4.0 Sangat Penting Sekali Sehingga Apresiasi Kami Kepada SMK 11 Bandung Dan Dr. Ana Sokawati Langsung Melaksanakan Pengembangan Bersama Kami Siam Oleg Dan Direkturat SMK Dan Tentu Saya Inas Pendidikan Tepusi Jawa Barat Langsung Mengembangkan Materi Materi Yang Terstruktur Yang Dimana Siswanya Diharapkan Dapat Mengembangkan Kreativitas Melalui Program IOT Dan Didamping Oleh Para Guru SMK 11 Bandung Yang Hebat Demikian Apresiasi Singkat Kami Terhadap Program Sekolah Pencetak Pirausaha Dan IOT Di SMK 11 Bandung Diharapkan Program Ini Dapat Menjadi Aspirasi Dan Inspirasi Untuk SMK SMK Lain Di Indonesia Sehingga Dapat Kemampuan Yang Sama Untuk Menjadi Lebih Baik Terima kasih Assalamualaikum 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 Warahmat Wabarakatuh Saya Endang Sosera Suti Selaku Kepala IOT Kepala Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Berat Terkait Dengan Ibu Anu Saya Berikan Informasi Bahwa Bu Anu Sebagai Kepala Sekolah SMK Dinas Kepala Sampandung Adalah Sosok Yang Sangat Inspirasi Dan Program Awal Sangat Luar Sebagai Ekondik Sebagai Balai Yang Baru Yang Baru Lahir Sepertar Satu Kepala Yang Baru Sangat Berbantu Pemikiran Pemikiran Dari Ibu Anu Salah Satunya Adalah Belialah Yang Mengulirkan Program Yang Menginspirasi Program Kepala Kami Tentang Adanya Hikon Kemudian Di dalam Hikon Itu Beliau Menyampaikan Supaya Ada Kekiatan Kekiatan Jabal Speak Up To Million Voice Yaitu Suatu Komunikasi Antar Sekolah Dimana Masing-masing Sekolah Menghadirkan Tiga Sampai Sesuanya Untuk Kemudian Menyampaikan Atau Berdiskusi Tentang Tema-tema Yang Sudah Kita Tertukan Dan Itu Alhamdulillah Sudah Berjalan Sampai Dengan Angkatan Keenal Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Artikan Kreatif Game Artikan Kreatif Game Adalah Suatu Program Membelah Kita Yang Diminisiasi Oleh Bu Yaitu Suatu Program Dimana Kita Memberikan Pembelajaran Secara Online Selama 8 Kali Kemudian Diakhiri Dengan Pembuatan Produk Dan Kemudian Ada Semacam Lomba Yang Terus Dikuti Oleh Semua Pihak Yang Tergakum Di Dalam Dan Juga Banyak Program Yang Sangat Bagus Yang Harus Dikembangkan Di Tekom Jadi Menurut Saya Pemimpinan Kami Buat Ada Sosok Yang Luar Biasa Sehingga Sekarang Beliau Ikut Dalam Lomba Kepala Sekolah Perkestrasi Mungkin Ini Adalah Satu-satunya Salon Yang Bisa Diminasikan Seperti Juga Itu Saja Yang Saya Sampaikan Terima kasih Waalaikumsalam Waduh 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 I Sampai Yang Lomba Y Sampai Dun